sebenarnya gue lagi benerin genteng bocor sambil ngopi. eh iya lupa sekarang kan lagi puasa ya. tapi gue keingat kalau sekarang ini lagi ada konten. ya seperti biasa, konten pemersatu bangsa. jadi gue harus pending dulu ngopinya, harus pending dulu mandinya. karena gue mau bagikan magic tweak 10 versi stable. nah di kolom komentar itu banyak banget yang ngeluh fps drop di saat bermain game. jadi gue tambahin beberapa fitur baru di magic tweak 10. mungkin fitur baru ini bisa ngatasin rank kalian yang mentok di bronze dan agak bisa naik dikit ke silver. magic tweak 10 itu ngalamin banyak perubahan mulai dari fitur, file, dan kode. tapi di versi yang sekarang itu masih pakai kode yang sama dari magic tweak sebelumnya. jadi agak aneh juga sih kalau misalkan tambah lag atau mungkin malah nggak jalan tweaknya. soalnya kan kodenya sama. nah gue perkenalkan. anjay perkenalkan. magic tweak tunert 10 versi stable. tapi sebelum lanjut setting, ada bagusnya gue jelasin dulu ya. jadi biar kalian itu enggak sableng pas lagi settingnya. oke untuk magic tunert 10 versi stable. mungkin untuk tampilannya ini masih sama seperti versi yang sebelumnya. jadi enggak ada folder yang berubah. nah kenapa enggak dirubah? soalnya kalau misalkan sampai gue rubah nanti kalian bakalan bingung cara settingnya. nah seperti biasa disini untuk folder auto setup ini belum gue setting. soalnya buat setting auto setup ini lumayan rumit dan lumayan lama juga. jadi pikiran itu harus benar-benar adem dan kagak mikirin utang. ya mungkin nanti kalau misalkan udah rilis bakal dikasih tau jom. jadi yang sudah gue rubah dimulai dari manual setup. terus folder root. terus folder thermal reset. terus folder uninstaller. nah disini untuk file log ini adalah sebuah file buat ngecek tuner. terus setup ini adalah tutorial cara pasangnya. nah kalau misalkan hp android kalian sudah di root. nah ini menjawab dulu pertanyaan para pasukan sabun ya. bang ini buat hp yang sudah di root atau yang belum. jadi file ini bisa buat hp android yang sudah di root ataupun yang belum di root. kalau misalkan hp kalian sudah di root. kalian pasang dulu file yang bernama legacy. jadi file legacy ini kalian pasang lewat magisk manager. nah file legacy ini ada di folder root. nah untuk cara pasangnya atau stepnya kalian bisa baca di bagian installation. nah kalau misalkan kalian sudah install file legacy. kalian bisa lanjut ke settingan selanjutnya. nah disini kan ada satu folder yang bernama term reset. dan fitur ini hanya ada di magic quick versi vip jom. tidak ada di versi free. nah fitur ini berfungsi buat nurunin suhu atau ngereset suhu. disaat hp android kalian mulai panas atau sudah terasa panas. misalkan kalian bermain game itu selama satu jam. dan sudah terasa nge-lag karena panas. nah kalian bisa keluar dulu beberapa detik. kemudian kalian jalanin file ini menggunakan aplikasi briefon. nah kalau sudah selesai kalian bisa langsung main game lagi. saran mbak wajan sih. kalian itu main game nya jangan sambil di charge. soalnya bakalan cepat panas. nah kalau misalkan hp nya sudah di root. kalian bisa ganti atau kalian bisa pasang thermal mode ataupun thermal killer. next sekarang untuk folder terakhir yaitu folder uninstaller. jadi folder uninstaller yang di dalamnya itu hanya satu file yang bernama un. ini berfungsi buat menghapus semua kode yang ada di magic tweak. jadi satu file ini bakalan nge-musnahin semua fitur-fitur yang ada di magic tweak. contohnya di auto setup, manual setup, dan time reset. itu semuanya bakalan hilang hanya dengan satu file uninstaller ini. oke sudah ngerti kan di bagian luar. sekarang gue bakalan jelasin di bagian manual setup. nah disini untuk versinya masih sama aja. eh maksudnya bukan versinya. foldernya ini masih sama aja. jadi cuma ada 5 folder. di bagian advent tuner ini sebenarnya bukan tuner atau bukan config. jadi fitur advent tuner ini adalah sebuah fitur. buat menghilangkan pembatasan baterai, pembatasan cpu, dan pembatasan ram. jadi game yang kalian mainin itu buat cpu nya, baterai nya, ram nya itu tidak dibatasin. nah disini kan ada advance v1 dan advance v2. nah advance v1 itu hanya mendukung 30 game. nah untuk list gamenya kalian bisa cek di bagian game strip advance v1. nah ini urutan atau nama-nama gamenya. dari mulai mobile legend, terus codm, free fire muex, free fire biasa, gensin impact. nah kalau misalkan game yang kalian mainin tidak ada di advance v1. berarti kalian pakai advance v2. jadi seperti itu. nah untuk cara menghapusnya kalian bisa jalanin file yang bernama un. jadi file un ini cuma menghapus fitur yang ada di folder advent tuner. oke next. disini ada fitur C++ display. jadi fitur ini buat merubah dpi di hp android kalian. mulai dari dpi 120 sampai ke dpi 680. nah cara settingnya kayak gimana? misalkan dpi di hp android kalian itu terbacanya adalah 400. atau default nya itu 400. kalian bisa turunin 2 step, atau kalian bisa naikin 2 step. ingat ya. paling tinggi itu 2 step. nah kalau misalkan terbacanya 320. ya berarti kalian bisa turun 2 angka. yaitu 280 atau 240. atau naik 2 angka. 360 atau 400. nah banyak yang komentar. bang kenapa C++ display itu harus di restart. padahal tinggal ketik kode lewat briefon. udah kelar dpi bakalan keganti. nah alasan kenapa fitur ini harus di restart. yang namanya suhu hp android itu bakalan menyesuaikan dpi yang ada di hp android kalian. misalkan dpi default kalian 400. dengan suhu 40 derajat celcius. nah kalau misalkan kalian rubah ke 320 dan hp android kalian di restart. maka suhu itu bakalan di reset. dan bakalan ngikutin sesuai dpi yang udah kalian set. nah di restart juga itu bakalan ngereset memori. contohnya ram, background, dan foreground. jadi hp android kalian itu bakalan lebih adem. sebenarnya gak masalah gak di restart juga. cuma lebih bagusnya di restart. jadi hp lebih adem dan lebih lancar. tapi kalau misalkan masih ngeyel gak mau di restart. ya gak apa-apa di setting sendiri. nah untuk cara reset nya seperti biasa. disini ada file bernama un. ini buat ngereset dpi atau di jadiin default lagi. atau di jadiin standar lagi. oke next. sekarang kita bahas tentang internet. jadi folder internet ini buat menaikan kecepatan jaringan yang ada di hp android kalian. nah disini ada versi 1 dan versi 2. jadi dari kedua file ini punya kecepatan yang berbeda-beda. bang cepetannya mana ya? gak tau lokasi kalian di goa ataupun di hutan. kalian bisa coba satu persatu. contohnya versi 1. kecepatannya sekian. eh mau diganti pakai versi 2. ya gak apa-apa tinggal kalian timpah aja. nah kalau misalkan untuk menghapusnya kalian jalanin aja file un. oke next. sekarang kita bahas untuk tuner bentar ya. bang ojan bakalan bahas tweak dulu. nah untuk tweak disini beda sama versi yang sebelumnya. jadi untuk tweak utama dari magic tweak ini bukan kode yang ada di modul magisk. banyak yang bilang kalau misalkan kode magic tweak itu adalah kode modul magisk. sebenarnya bukan. disini sengaja sama bang ojan tidak di kode atau tidak di encrypt. jadi biar kalian bisa lihat kodenya. bisa cari tahu di google fungsinya buat apa. ya contohnya disini. disini ada fitur yang bernama setting put global always finish activities. jadi fitur ini berfungsi untuk mematikan background case yang ada di hp android kalian. jadi setiap kalian membuka aplikasi. dan kalian meninggalkan aplikasinya atau kalian nutup aplikasinya. aplikasi bakalan ke close otomatis. jadi gak akan kesimpen di ram. dan fitur ini bakalan aktif otomatis tanpa harus ngerestart. banyak fitur yang sudah bawa aja tambahin ke tweak ini. contohnya adalah set prop, debug, hwui, dot renderer, sama dengan skygl. ini bakalan aktif tanpa harus ngerestart. terus disini juga ada durasi animasi. bang ojan hilangin menjadi 0. terus transisinya menjadi 0. semua ini bakalan aktif tanpa harus ngerestart. dan kode-kode ini bang ojan gak saranin buat daily ya. jadi file faster ini dikhususkan untuk bermain game. jadi kalau kalian hanya untuk buat daily aja. kalian jangan aktifkan faster. oke next. untuk fitur yang terakhir. disini ada tuner. atau ini adalah fitur utamanya dari magic tweak. nah di dalamnya itu ada dua file. kalau misalkan kalian pengguna daily. atau cuma buat sosial media aja. gak buat macam-macam. gak buat main game. kalian cukup aktifkan satu file aja. yang ada di dalam folder daily. namanya adalah optimizer. jadi satu file ini aja. kalau misalkan kalian pengguna daily. tapi kalau misalkan kalian pengguna game. kalian harus aktifkan semuanya. nah sekarang kita masuk ke folder game. nah disini ada empat kompilasi kernel. dari mulai baterai server. terus stabilitas atau stabil. terus disini ada performance. dan yang paling tingginya adalah fast. nah kalau kalian pengguna VIP. kalian bisa dapat keempat kompilasi ini. tapi kalau misalkan kalian pengguna yang free. kalian hanya bisa mendapatkan dua kompilasi aja. yaitu baterai server dan performance. kalau yang VIP. ada yang fast dan stability. nah kalau misalkan kita pilih salah satu folder. disini ada lima tipe rendering. semuanya ada isinya. meskipun kalian menggunakan versi gratis. nah disini kita klik aja. salah satu rendering yaitu angel. dan disini ada empat tipe grafik. kalau misalkan kalian menggunakan magic quick yang gratis. kalian cuma ada tiga tipe grafik aja. yaitu low, medium, dan high. tapi kalau misalkan pengguna yang VIP. kalian dapat satu file yang bernama ultra low. atau disini grafiknya itu benar-benar rendah banget. nanti bawa aja kasih contoh buat gambar atau grafiknya. biar kalian kagak belekkan nanti pas settingnya. oke, untuk cara memasangnya. silahkan kalian download aja. magic quick tunet versi 10 stable. disini kan file nya itu ada dua versi. maksudnya dua jenis. yang gratis dan yang berbayar. pastikan kalian coba dulu yang gratis. kalau misalkan memang berhasil dan memang jalan. kalian bisa upgrade ke yang VIP. nah disini file nya zip. jadi kalian harus ekstrak terlebih dahulu. kalian bisa ekstrak menggunakan aplikasi road explorer. ataupun aplikasi zrship. nah hasil ekstrak nya itu kalian pindahkan. atau kalian sepak ke memori internal di luar folder. oke, selanjutnya. kalian rename nama folder nya menjadi magic. atau kalian hapus aja di bagian belakang. dan untuk pengguna magic VIP juga sama. kalian harus ekstrak terlebih dahulu. untuk password nya silahkan kalian lihat di postingan. kalian ekstrak seperti biasa. kemudian pindahkan ke memori internal di luar folder. kemudian rename nama folder nya menjadi magic V. nah buat cara jalanin nya. kalian bisa menggunakan aplikasi driven. atau aplikasi LADB. kalau misalkan yang sudah di root. bisa menggunakan terminal emulator. nah pertama kalian buka folder magic tweak. dan kalau misalkan hp kalian sudah di root. kalian harus jalanin dulu atau install dulu file yang ada di dalam folder root. jadi nama file nya itu adalah legacy. itu sebuah module magisk. kalian install dulu itu. kemudian ikuti tutorial ini. nah buat cara jalanin satu file di dalam magic tweak. itu kalian arahin dulu ke salah satu file. contohnya tuner. nah kalau misalkan sudah diarahin ke situ. kalian copy paste aja jalur yang ada di atas. kemudian kalian buka aplikasi driven. kalian ketik sh. sepasi. kemudian pastikan jalur nya. kemudian kasih garis miring. dan ketik nama file nya. contohnya height.sh. atau mungkin mad.sh. atau faster.sh. nah disini banyak yang komentar. bang kok ini tuner nya lama banget ya. jalanin nya sampai setengah jam. sampai 15 menit. sebenarnya lama apa enggak nya. itu tergantung seberapa banyak aplikasi pihak ketiga yang kalian pasang. semakin banyak. berarti semakin lama. nah tuner ini kenapa lama. soalnya ada 5 fitur yang sudah bawa jalan tambahin ke tuner. makanya lama. dan tweak ini permanen. meskipun hp android kalian di restart ataupun dibanting. tuner ini masih tetap aktif. terkecuali sama kalian di uninstall. nah disini kan bang ojan menggunakan grafik height. atau grafik tertinggi ya. kalau misalkan di magic tweak. meskipun kalian menggunakan grafik height. tetap aja jom. dari grafik original itu di downscale. tapi downscale nya itu enggak terlalu tinggi. makanya disitu grafik nya masih tetap bagus. tapi ya konsep nya masih tetap di downscale. oke disini untuk pemasangan tuner nya itu sudah selesai ya. kalian bisa lihat di bagian bawah. mulai dari nama game nya. terus kompilasinya berhasil apa enggak. dengan ditandai dengan tulisan sukses. nah untuk grafik tinggi yang bang ojan pakai sekarang. ya kayak gini tampilannya jom. jadi panas itu benar-benar kelihatan panas. jadi udah kayak lihat mantan sama yang baru. jadi panas banget. nah ini benar-benar beda jauh sama grafik yang ultra low. nah sekarang bang ojan ganti pakai grafik ultra low. nah disini sekarang bang ojan pakai grafik yang ultra low. loh bang kok enggak ada bedanya. ya disini perbedaannya sedikit pecah atau sedikit ngeblur. kalian bisa perhatiin di bagian map nya. disini map nya itu sudah hampir hilang jom. jadi kalau misalkan main game ff. pakai grafik ultra low. udah enggak kelihatan itu musuh. intinya kalau misalkan kalian menggunakan grafik low. jadi tulisan-tulisan yang ada di in game itu enggak begitu jelas. terkadang ada juga yang sampai enggak kebaca jom. ini benar-benar rekomendasi banget sih buat beberapa device yang emang kentangnya itu benar-benar kentang abis. apalagi kentangnya itu sampai busuk. oh iya ini kalau misalkan kalian semakin nurunin resolusi. contohnya dari high ke medium atau mungkin medium ke low atau low ke very low. sensitivitas gulir itu semakin turun. jadi bukan sensitivitas setuh tapi sensitivitas gulir. misalkan sama kalian digeser ke kanan ataupun digeser ke kiri. itu sedikit turun kalau misalkan kalian nurunin resolusi. tapi kalau misalkan naikin resolusi ya. sensitivitas gulir itu semakin naik. ya ini emang udah bawaan dari konfig nya jom. nah buat cara hapusnya sudah bawa aja jelasin di awal video. yaitu jalanin file yang bernama un di folder uninstaller. dan buat feedback nya silahkan kalian tulis aja di kolom komentar jom. oke. 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 oke.